Iran mengecam Israel setelah utusannya di Lebanon terluka akibat ledakan pager pada selasa 17 September 2024 lalu. Duta besar Iran Mojitabah amani kehilangan penglihatannya setelah serangan yang melukai ribuan warga Lebanon itu. Mengutip Jerusalem Post, Minggu 22 September 2024, Iran memberi petunjuk pembalasan ganda terhadap Israel di tengah bersiap merespons kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Perwakilan tetap Iran untuk PBB Amir Said Irafan menegaskan bahwa Teheran akan membalas setiap serangan yang melukai warganya maupun sekutunya. Teheran juga telah mengirim surat kepada pimpinan PBB dan meminta izin mengambil tindakan setelah insiden tersebut. Iran juga meminta PBB mengutuk Israel dan menindak tegas rezim Zionis. Iran pernah melakukan hal serupa sebelumnya ketika Israel menyerang gedung konsulatnya di Damascus. Teheran membalas dengan meluncurkan lebih dari 300 rudal dan pesawat nirawa ke Israel. IRGC Iran juga sedang bersiap membalas serangan Israel yang menewaskan Haniyeh di Teheran. Kini rezim Zionis semakin membuat Iran marah karena melukai duta besar Iran.